Intro Beginilah kondisi lahan di RW 11 Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung yang terkena penggusuran pemerintah Kota Bandung dan aparat gabungan 12 Desember lalu. Setidaknya, 38 kepala keluarga yang tergusur pun akhirnya mengungsi ke Masjid Al-Islam yang berlokasi di samping lahan tersebut. Menurut pihak Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Rifki Zulfikar, lahan tersebut berstatus quo karena masih menunggu putusan pengadilan pada 19 Desember mendatang. Menurutnya, warga memiliki alasan yang dipegang secara fisik dan telah menguasai lahan tersebut selama 30 tahun dengan bukti yuridis. Untuk melakukan aksi selanjutnya terkait penggusuran tersebut, pihaknya menunggu kondisi sikis warga pulih pasca penggusuran. Pihaknya pun menunggu putusan pengadilan. Kemarin setelah penggusuran paksa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dan aparat gabungan, jadi kami mungkin akan menunggu saja dulu dari warga. Sebetulnya masih warga mempunyai hak-hak untuk menuntut secara hukum, tapi memang kami melihat kondisi warga terlebih dahulu ketika mungkin mereka siap. Puluhan rumah warga RW11 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung-Wetan, Kota Bandung, digusur 12 Desember lalu. Karena di atas lantar tersebut akan dibangun rumah deret oleh pemerintah Kota Bandung. Sebelumnya, sosialisasi pembangunan rumah deret telah dilakukan pemerintah Kota Bandung pada pertengahan 2017 lalu. Budi Hartati, Bandung TV